Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan berbagi pengetahuan Dengan kalian semua Mengenai masalah mobil CBU dan CKD CBU adalah singkatan dari Complete Build Up Yang artinya mobil itu diimpor secara utuh Masuk ke Indonesia Tanpa ada Dirakit kembali Maksudnya semua perintilannya Semua detailnya Itu langsung build up Semuanya rakitan dari luar negeri Sedangkan mobil CKD Adalah mobil yang Dirakit dalam negeri Mohon maaf ya Saya merekamnya di jalan Ini karena saya sekalian pulang kerja Belum bisa buat video yang berat-berat Dan Rencana saya mau review mobil Tapi waktunya belum ada Jadi saya buat video yang ringan-ringan dulu Oke lanjut CBU adalah Mobil Build Up Complete Build Up Rakitan dari luar negeri Dan diimpor secara utuh Masuk ke dalam negeri CKD adalah Complete Knock Down Yang artinya adalah Mobil tersebut Dirakit di dalam negeri Kelebihan dan kekurangannya adalah Kalau mobil dari luar negeri Kalau mobil dari luar negeri Build Up secara utuh dirakit disana Otomatis Otomatis Biayanya lebih mahal Harganya lebih mahal juga Karena dia terkena pajak Terkena cukai Barang masuk Ke dalam negeri Sedangkan Dan SKD Harganya cenderung lebih murah Karena semuanya Dirakit di dalam negeri Dan partnya rata-rata Dibuat di dalam negeri Mobil yang banyak di Indonesia Seperti Xenia dan Avanza Itu adalah SKD Kekurangan dari mobil SKD adalah Dia kurang detail Kurang detail karena Untuk memangkas harga Biar lebih murah Lalu juga Supaya dapat menekan Produksi lebih banyak Jadi yang dikejar adalah Produksi yang lebih banyak Dan Tidak seberapa detail Sedetail mobil dari Build up Dari luar negeri Masuk Indonesia Rata-rata Mobil kelas sedan Adalah mobil Kategori mewah Dan Kebanyakan Dirakit dari luar negeri Oleh sebab itu Kadang kelas sedan Lebih mahal harganya Seperti Jaguar Mercedes Benz Karena dia mobilnya Build up Secara utuh Diimpor dari luar negeri Enaknya punya mobil Dalam negeri Bukan dalam negeri Juga buatan Maksudnya rakitan Dalam negeri Enaknya adalah Partnya mudah dicari Spare partnya mudah dicari Mudah didapat Dimana-mana Beda Seperti yang Dari luar negeri Dari luar negeri itu Rata-rata Inden ya Inden Dirakit di dalam negeri Otomatis Partnya mudah dicari Perusahaan yang merakit Di dalam negeri Setahu saya itu Ada Empat ya Suzuki Honda Toyota Daihatsu Lima Satunya BMW BMW ada sebagian Dirakit dalam negeri Kalau gak salah ingat saya BMW juga termasuk Tapi kebanyakan BMW juga Build up dari luar negeri Oke sekian informasi Dari saya Semoga ini menambah Pengetahuan kita bersama Untuk kalian yang Merasa informasi Dari saya kurang Boleh ditambahkan Di kolom komentar Jika kalian tahu Dan saya mohon Menulis komentar Dengan sopan Supaya Teman-teman yang lain Dapat mengambil manfaat Di setiap komen-komen kalian Kalau ada informasi Yang kurang dari saya Mengenai CBU dan JKD Itu karena Keterbatasan ilmu saya Di bidang otomotif Sekian dari saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati